Jangan pernah berhenti bermimpi, tapi cepatlah bangun. Tapi jangan lupa juga bangun untuk melihatkan itu mimpi. Daerah asal saya itu salah satu kampung di pinggiran Endrekan. Khususnya di Duri. Di Duri ada kampung yang namanya Malua. Nah, disitulah saya tumbuh dan berkembang. Seorganisasi jalan, perkulian saya jalan. Karena kenapa? Saya menganggapnya begini. Perkulian itu adalah tanggung jawab kita bagi orang yang mengulihakan kita. Organisasi ini adalah bekal kita setelah keluar dari kampus. Jadi memang harus berbarengan, tetapi tidak saling menghalangi. Kawan-kawan saya, saya masih tetap sama saja yang dulu. Iya. Sama saja yang dulu. Tidak ada satu kawan saya yang chat sayang dan saya tidak balas. Dan mimpi saya, kelak bawah selu itu akan menjadi peradilan pemilu. Jadi dia tidak semata-mata sebagai pengawas, tetapi dia adalah memberikan keadilan bagi rasa adil terhadap pemilu. Pelaksanaan pemilu. Mimpi saya itu adalah bawah selu bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sabri, di podcast Rakyat.news. Kali ini kita akan menghadirkan sosok narasumber yang begitu enerjik dan begitu semangat telah hadir di tengah-tengah kita. Selain dia sebagai anak muda, tentunya ada hal yang sangat menarik yang mesti kita bahas malam ini. Pertama, dia adalah orang yang menurut saya sangat penuh prestasi. Kenapa? Karena saat ini dia menjabat sebagai ketua bawah selu kota Makassar. Dan menurut saya, itu sangat luar biasa dan menjadi panglima di setiap pilkada. Nah, langsung saja kita langsung sapa, Kak. Bagaimana kabar, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Kak, kita ini sangat luar biasa ini, Kak. Orang melihat kita ini, kalau orang sebut bawah selu, orang berpikir bahwa itu adalah orang yang sangar, besar, dan tentunya punya umur tua. Tetapi, saat ini kita diperlakukan bahwa ternyata anak muda juga bisa, Kak. Karena umur kita 35 ini, salah satu muda ya. Dan telah menahkudai bawah selu kota Makassar. Mungkin kita bicara-bicara sedikit. Siapa sih kita ini, Kak? Kalau sebenarnya kan, itu saya selalu mengistilahkan sama teman-teman, jangan pernah bernimpi. Karena kenapa? Saya ambil di diri saya. Saya 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan seperti ini. Tetapi karena saya tetap berani bermimpi, dan saya selalu bangun untuk mewujudkan mimpi. Kira-kira begitu. Karena, makanya kan pada, jangan melihat saya sekarang. Kalau teman-teman melihat saya sekarang, mungkin kalau saya menceritakan masa lalu saya, pasti teman-teman akan mengatakan, wah, hiperbola sekali ini orang. Iya, 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 kan. Tetapi, itulah perjalanan hidup saya. Makanya, biasa saya berpikir begini. Mungkin kalau nyaman, kaya, itu adalah cobaan. Mungkin cobaan itu yang saya tidak pernah alami. Iya, iya, iya. Karena bagi saya, saya justru berpikir, ini persoalan masal, dan masal apalagi yang saya belum alami. Iya, iya, kan. Nah, itulah kira-kira yang, apa namanya, saya katakan bahwa, jangan pernah berhenti bermimpi, tapi cepatlah bangun untuk, tapi jangan lupa juga, bangun untuk melihatkan itu mimpi. Iya, jangan tidur terus, Kak Di. Jangan tidur terus. Jangan terlalu menikmati mimpi. Bisa, Kak. Kak, orang bertanya, kita dari mana ini, Kak? Kenapa berani sekali kita ke Makassar dan mimpi? Kau was lho kata Makassar. Iya. Kalau daerah asal saya itu, salah satu kampung di pinggiran Endrekan, khususnya di Duri. Di Duri ada kampung yang namanya Maluwa. Nah, disitulah saya tumbuh dan berkembang. Nah, saya ceritakan sedikit soal kampung saya. Kampung saya itu kampung yang sangat religius. Kampung yang sangat religius dan banyak mengajarkan soal tata kerama. Dan saya pikir di kampung itulah yang sangat mewarnai kehidupan saya sekarang. Bicara soal apa adanya, ya itulah kampung saya. Nah, awalnya kan memang kita tidak pernah, anak kampung ini. Anak kampung ini kan? Pernah satu ketika itu, saya di kebun bersama dengan orang tua. Kebetulan kan ada pesawat yang lewat. Iya, iya, iya. Berarti anak kebun juga. Anak kebun juga, Kak. Saya ini tuh gembala kambing saya ini. Wah, iya, iya. Luar biasa, Kak. Ini gembala kambing. Ini pesawat lewat nih. Iya, iya, iya. Jadi saya pikir, kapan saya bisa naik di atas sana? Apakah saya bisa naik seperti itu? Karena saya tahu saya, orang tua saya belum pernah naik ke pesawat. Ia, naik pesawat, ya kan? Naik pesawat. Nah, mimpi-mimpi inilah yang selalu saya asa, selalu saya jaga, bahwa saya harus mewujudkan apa yang belum dilakukan oleh orang tua saya. Nah, itulah kemudian selalu yang memotivasi saya. Di samping misalnya, saya kecobaan apa lagi yang saya merasa. Kemudian yang kedua, saya harus lebih baik dari pendahulu saya. Dalam artian yang lain, ya. Mungkin kalau soal buli pekerti, orang tua tidak mungkin kita mau saingi. Mungkin kalau bicara soal, apa namanya, moralitas, orang tua tidak mungkin kita saingi. Tetapi yang mungkin ada kelebihan, tetapi itu tidak terlepas dari manifestasi yang ditanamkan oleh orang tua. Sangat luar biasa, Kak. Yang saya kutipi bahwa kita juga pernah di kebun, pernah gembala kambing juga, ya. Iya, gembala kambing. Berhadapan dengan tanah, apa, dan sebagainya. Iya. Itu hal biasa, ya, Kak. Iya, betul. Terus, apa sih yang memotivasi kita setelah mungkin pendidikan ke Makassar, Kak? Iya. Padahal, kambing kita jauh dari Makassar ini, kita ke Makassar. Iya. Apa sih yang membuat kita motivasinya? Iya. Jadi, saya mau cerita begini. Setelah saya selesai SMA, ini kan saya punya cita-cita pada saat itu, memang mau jadi tentara. Iya, Kak, iya, iya. Mau jadi tentara. Saya ikut seleksi di angkatan laut, Alhamdulillah tidak lolos. Iya, Kak. Ikut lagi seleksi di angkatan darat, Alhamdulillah juga tidak lolos. Iya, iya. Ternyata saya berpikir, oh Tuhan menyiapkan tempat yang lain. Iya, iya, iya. Tempat yang lain. Nah, pada saat saya mendaftar, saya gagal di dua tempat ini, Bapak saya yang kebetulan pensiun pada saat itu, minta untuk masuk keguruan. Iya, 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 iya. Tapi karena saya lihat karakter saya yang kebetulan, anak bungsu dari nomor saudara, Pertama, sikap manjanya ada. Sikap, apa namanya, temperamennya ada. Saya berpikir, wah jangan sampai saya bunuh anaknya orang kalau saya jadi guru, karena saya temperamen. Singkat cerita, orang tua saya, ibu saya itu meninggal. Iya, Kak. Nah, di situ yang saya petik adalah, mungkin, ya mungkin, ketika misalnya ibu saya itu masih ada, saya akan masih bawa karakter saya, saya tidak akan dewasa. Iya, iya. Saya tidak akan dewasa pada saya, tapi Tuhan sudah menentukan lain. Dengan memanggil lebih cepat ibu saya, akhirnya itu membuat saya dewasa, dan saya berpikir, kalau saya masih seperti ini, maka saya tidak lebih dari kakak-kakak saya. Iya, iya. Saya harus kembali ke Makassar untuk kuliah, karena hari esok tentunya ditentukan hari ini. Iya, hari esok ditentukan hari ini. Nah, tidak ada, cuma satu dalam keluarga itu yang mendukung saya, mengambil fakultas hukum. Iya, kita hukum ya, Kak. Berarti sejen hukum ini. Sejen hukum. Selebihnya itu kan, memang kalau kita lihat latar belakang pendidikan keluarga, rata-rata itu kalau bukan kesehatan, guru. Iya, kan? Guru. Nah, karena orientasinya adalah PNS. PNS, iya, kan? Nah, disitulah sebenarnya perbedaan-perbedaan ini. Nah, saya ini kan orang yang tidak cocok di belakang kursi. Iya, iya. Karena kita ini orang, eh, orang lapangan lah. Iya, iya. Orang lapangan. Makanya saya ambil hukum. Yang menginspirasi saya itu adalah, ada paman saya yang juga kebetulan pengacara. Iya, iya. Tapi sudah meninggal almarhum. Ini om saya kecil, tapi berani. Iya, iya, kan? Siapa dia? Apa yang dia, iya, 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 kan? Makanya saya, ah, sudah lah. Saya ikuti dia jadi, jadi cita-cita saya jadi pengacara memang. Jadi pengacara. Jadi saya mulai kuliah. Mulai kuliah. Namun, kuliah saya itu, mungkin, bagi saya, catatan pribadi saya itu, sesatu yang tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim? Karena, biasanya kan kalau orang kuliah, jelas tempat tinggalnya. Iya, jelas jajannya. Jelas jajannya. Jelas suple logistiknya. Iya, iya, iya. Kebetulan pada saat itu, ada kakak saya yang nomor urut, eh, nomor urut. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga itu, dia ultimatum ke saya. Iya, kan? Kau kembali ke Makassar, atau, kalau kau tidak kembali ke Makassar kuliah, berarti kau terakhir lihat saya. Iya, kan? Nah, kakak saya ini kakak yang paling saya segani. Iya, kan? Akhirnya saya kembali ke Makassar kuliah. Kuliah. Sekitar dua semester, memang disuplai oleh kakak. Iya, kan? Disuplai. Tapi setelah saya pikir, wah, kasihan kakak saya. Kasian kakak saya, banyak yang dia harus, apa namanya, hidupi, bukan cuma saya, karena dia juga punya keluarga. Iya, kak. Nah, saya cuma dua tahun itu, punya rumah kos. Berarti? dua semester berarti satu tahun saya, kan? Iya, satu tahun. Iya, satu tahun, dua semester. Satu tahun, tiga tahun, selebihnya itu, saya tuh sudah tidak punya rumah kos. Apa yang kita kerja itu, kak? Nah, kan, pada saat itu, orang kan berpikirnya, orang kalau organisatoris, akan terganggu kuliah. Iya. Itu yang catatan. Itu yang catatan. Nah, saya ini, saya adalah orang yang suka ditantang. Iya, iya, iya. Semakin menantang orang, itu saya masih termotipasi, menjawab dengan sebuah jawaban yang saya anggap bahwa tidak begitu. Iya, iya. Contoh, betulkah orang berorganisasi itu, membuat lama kuliah? Iya. Ternyata tidak. Karena bagi saya, saya juga organisatoris. Satu tahun itu, dua semester itu, saya punya rumah kos. Saya lebihnya itu, saya tidak punya rumah kos. Di mana? Malam, di situ saya tidur. Di secret-secret. Secret-secret. Tapi, Alhamdulillah, karena pada saat itu, memang saya langsung terjun ke masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi, saya berbaur, dan saya paham, oh, ternyata, dalam tanda kutip, masih adalah kelebihannya kita, orang miskin yang dari kampung, ketika misalnya, dibandingkan dengan yang memang, tidak mampu di kota. Iya, iya. Setidak-tidaknya, kalau kita kurang di kampung, kita masih, kita belum bingung, soal apa yang akan kita makan besok. Masih ada kebun yang stand by. Tapi, yang saya bayangkan, ketika misalnya, orang tidak mampu di kota, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa, memang, tidak enak itu, tidak mampu di kota, ketimbang di kampung. Iya, iya. Nah, jadi, saya sangat terbiasa, dengan situasi yang sulit, situasi yang serba, tidak ada. Kekurangan. Kekurangan. Katanya kita pernah juga, apa, polis-polis mobil ya, kan? Iya. Jadi, dulu itu, di daerah Sukaria, ada bengkel taksi di situ. Iya, iya. Ini mahasiswa ini, di ngarmi sekarang, nah. Iya. Bengkel taksi di situ. Kalau saya sudah pulang kuliah, saya biasa singgah di situ, bantu teman. Diko mobil. Nah. Bengkel taksi. Bengkel taksi. Itu setelah, dua tahun itu. Iya, kan? Dua tahun itu. Saya ikut di situ. Jadi, di situ lah saya, mulai merasakan bahwa, karena, pada saat itu juga, mungkin saya bilang, ini akan, saya, motivasi saya, kenapa saya tetap lakukan itu, dan tidak ada gengsi. Saya berpikir begini, suatu saat, kalau ada biografi buku untuk saya, ini akan jadi bab tersendiri. Iya. Ini akan jadi bab tersendiri. Mungkin di sisi lain, sesuatu yang sedih, tapi, yang saya mau, Pak, pesannya adalah, tidak ada itu orang langsung jago. Tidak ada itu orang langsung jago. Semua orang dari nol. Melalui proses. Iya, melalui proses. Kalau kita melihat orang sekarang, itu tidak terlepas dari masa lalunya. Orang misalnya naik gunung, tidak mungkin langsung terbang ke gunung. Iya. Harus melalui anak tangga ini. Pesan dulu untuk mahasiswa ini, yang katanya hari ini sebagai aktivis, tapi lambat selesai. Apa pesan-pesan itu, Pak? Jadi begini, yang mau saya katakan ke teman-teman aktivis ini, mahasiswa, bahwa, jangan terlena. Yang paling penting itu adalah manajemen waktu. Iya, kan? Saya begini, saya dulu pernah, diperbantukan untuk mengorganisir burung di Kima. Iya. Saya kuliah di 45. Iya. Saya kadang jalan kaki dari Kima. Yang penting saya kuliah. Jadi prinsipnya, mau, seorganisasi jalan, perkulian saya jalan. Karena kenapa? Saya menganggapnya begini, perkulian itu adalah tanggung jawab kita, bagi orang yang mengulihakan kita. Organisasi ini adalah bekal kita setelah keluar dari kampus. Jadi memang harus berbarengan, tetapi tidak saling menghalangi. Nah, dengar kini. Kita bahwa selalu bicara ini. Tetap diberbarengan, jangan saling menghalangi. Iya. Terus, Kak, kita lanjut lagi ke bawah sulit. Bagaimana sih proses kita bisa masuk ke ini, Kak? Ya. Menurut kita dengan kemampuan kita hari ini, yang mungkin serba terbatas lah. Yang mungkin dari kampung, yang kedua mungkin koneksi. Saya anggap bahwa dari berbahasa masyarakat. Bagaimana prosesnya itu? Mungkin tidak sedikit. Jadi, kalau kita cerita bahwa seluruh, saya akui bahwa mungkin teman-teman kok bisa. Nah, itu dia. Jadi yang saya mau katakan adalah, itu tadi, jangan bermimpi. Kalau orang, jadi saya begini, saya pernah tulis di status saya di media sosial bahwa, jangan tidur sebelum mereka tidur, jangan, segeralah bangun sebelum mereka bangun. Karena kita tidak dilahirkan dan tidak setar di titik yang sama. Maksudnya adalah, kalau memang kita sudah tahu bahwa, dia punya kelebihan lain, bukan berarti kita takut dengan kelebihannya. Karena tentunya, Tuhan itu sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan masing-masing. Eksplorasi kelebihanmu, untuk menentu kekuranganmu. Nah, begitu pun, jangan, jangan, jangan coba mengap, ah dia, dia sudah jauh, tidak bisa menggitalah. Tidak. Tidak. Karena yang namanya, orang tidak adit, yang sempurna. Pasti ada kelebihan. Nah, gitu yang, yang terlihat. Jadi kan begini, jangan, jangan terlalu cepat, dong. Semangat saja. Semangat. Kalau orang Makassar bilang, si Rina Pacek. Bisa aja itu, Pak. Sekalas, kalau kita lihat sebagai, meruahnya sebuah, ketua KPU Makassar, ini Makassar menurut saya ini, saya telah ukur, Indonesia Timur. Tapi kalau kita, kalau kita pelasih, kembalakan, dia juga peran, dia mengembalai kambing. Karena dia juga pergi di kebun. Dan ternyata, dengan perjuangan yang kuat, sehingga hari ini, dapat dengan jabatan yang seperti ini. Terus, Kak, apa sih suka duka yang kita alami? Mungkin orang hanya lihat kita dari sisi yang, sudah enak, sudah enak, sudah nyaman di kursinya. Mungkin boleh diceritakan, suka dan dukanya ke kita. Kalau sukanya, akhirnya banyak teman. Iya, banyak teman. Ya, bisa maksudnya, muncul Tom juga, nama tak di, kalau kita klik Google, muncul kenapa. Tapi, dukanya itu adalah, sangat terbatas pergaulan. Iya, sangat terbatas pergaulan, karena kita, banyak hal-hal yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Ketemulian nilai, dan segala macam. Karena, ini kan bicara etika. Etika lembaga. Mungkin ada yang sampai, teman-teman, yang kiri kesombong, yang ini, KPU. Mungkin saya jelaskan dulu, tadi ini, Kak. Jadi, sebenarnya bukan sombong, tapi ini kan kita menjaga. Iya. Nah, yang mau saya tegaskan adalah, kawan-kawan saya, saya masih tetap sama yang dulu. Iya. Sama yang dulu. Tidak ada, P satu kawan saya, yang chat sayang dan saya, tidak balas. Iya, Kak. Mungkin kalau lagi sibuk, Kak, dulu. Tapi kalau sekarang tidak sibuk, nih. Iya, Kak. ya beginilah. Pasti akan lancar gitu, komunikasi. Yang etika dulu itu, akan etikanya. Sampai ada yang menganggap. Iya. Karena kan begini. Saya juga belum pernah dapat keluhan langsung, ya, dari teman-teman. Entah, bicipi-bicipi dulu, ya, sumbongnya. Tapi sejauh ini, teman-teman saya, mulai dari teman-teman SMP, SMA, sampai dengan teman-teman kuliah. Kami itu masih punya grup bersama, dan kami masih sering bercanda. Bercanda di situ. Dan, bahkan, bahkan sering saya, ya, segala-galanya jalanlah ke kantor, apa. Karena enak tunjuk, kalau wih, ada tunjuk paling temannya. Iya, Enak tunjuk temannya. Nah, jadi saya sama sekali itu, tidak pernah punya premium bahwa, ah, saya sudah membatas ini. Karena saya sadar diriku, ceritanya, jabatan itu kan bagi saya, itu kayak tonji daki. Iya, iya, sudah dibasu, hilang-hilanglah daki. Iya, iya, kan begitu. Jadi, aduh, apalagi kan, kalau dilihat priode ini, saya kan pensiun 2023. Iya, terus, apa yang disombongkan? Iya, betul, betul, ya mungkin ke awal-awal trikada ji, mungkin yang banyak masukkan, tapi kan ada etika yang membatasi kita, mungkin ada yang sampaikan. Nah, terus, apa sih harapan kita kan? Terus yang bawah seluruh kota Makassar. Masyarakat kota Makassar ini, di dalam periode kita telah membuat sejarah. Dan, mau tidak mau bawa kita hadir, dan sebagai pelaku sejarah itu, koron kosong misalnya. Namun, saya ingin bertanya, apa sih harapan kita, setelah kita misalnya, kedepannya, bahwa sudah apa yang kita ingin capai, dan apapun yang kita ingin capai, semoga kedepannya ingin dicapai. Apa yang menjadi harapan kita? saya sudah melewati pilkada dua kali, pemilu satu kali, dan saya pikir tidak ada konstantasi lain, di luar dari itu, kalau kita bicara Indonesia. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa, atau harapan saya, saya titipkan untuk teman-teman selanjutnya, teman-teman selanjutnya, bahwa, jaga maruah organisasi, jaga maruah bawah selu, karena pada dasarnya, kalau bukan kita yang jaga, lembaga itu tidak akan diharga oleh orang lain. Nah, bawah selu ini kan sebenarnya prinsipnya, dan mimpi saya, kelak, bawah selu itu akan menjadi peradilan pemilu. Jadi, dia tidak semata-mata sebagai pengawas, tetapi dia adalah memberikan, keadilan bagi, rasa adil terhadap pemilu, pelaksanaan pemilu. Karena kalau misalnya, kita masih bersandar bahwa, bawah selu itu adalah lembaga pengawas, terus, edukasi memberikan, atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat, soal pengawasan persitifatif, atau bagaimana publik mengawasi proses itu, itu kita gagal. Makanya, saya selalu, saya bilang, saya teman-teman, saya itu pernah bermimpi, bahwa selu itu akan bubar, ketika misalnya, semua masyarakat itu, sudah paham soal hak dan kewajiban, dalam tiap kontestasi. Dan itu bagi saya, itu tidak mustahil. Karena kenapa? Untuk apalagi pengawas pemilu, kalau kita sudah tahu, politik uang itu dilarang, politisasi sara itu dilarang, untuk apalagi, bawah selu. Nah, kan begitu. Maka saya bilang, mimpi saya itu, bawah selu bubar. Mimpi saya itu adalah, bawah selu bubar, masyarakat tahu soal hak dan kewajiban, dalam tiap kontestasi. Wah, menuju ini ke bawah selu bubar. Nah, terima kasih, sahabat Rakyat News. Ini adalah episode pertama, bersama, Ketua Bos Loko Tamakasar. Tentunya, kami akan melahirkan episode, di posisi selanjutnya. Jangan lupa untuk, like and share. Kita punya podcast. Insya Allah, kita akan menghadirkan, konten-konten yang, membuat, membuat inspirasi, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.